Intro Selamat datang di kanal malam Mencari makna dalam peristiwa Saudara-saudara, kali ini kita akan mencoba memahami apa itu difusi inovasi. Setelah sebelumnya kita mencoba mengerti memahami apa itu inovasi, Sekarang kita ingin mendalami, mengapa inovasi digunakan? Mengapa inovasi diadopsi? Bagaimana kita mengidentifikasi apa yang harus diinovasi, apa yang tidak? Bagaimana kita membuat prioritas? Ini adalah pertanyaan penting pertama dalam memahami difusi inovasi. Pertama, melakukan inovasi tidaklah selalu sama dengan mengadopsi atau menggunakan sebuah inovasi. Saya ulangi, melakukan inovasi tidak selalu sama dengan mengadopsi atau menggunakan sebuah inovasi. Mengadopsi atau menggunakan inovasi adalah bagian dari inovasi, tetapi berinovasi tidak selalu harus melalui adopsi. Ini penting untuk diinovasi. Mengapa? Karena adopsi adalah cara tercepat dan termudah untuk berinovasi. Tetapi, adopsi yang serampangan punya bahaya ketercerabutan. Bahasa Inggrisnya disimbededness yang lebih besar. Apa maksud ketercerabutan disini? Saya beri contoh. Pasti banyak diantara kita yang sekarang ini menggunakan email. Juga punya mobile phone. Pernah nggak Anda mengirimkan email kepada seorang teman misalnya atau kolega percuma? Setelah email itu Anda kirim, 10 menit kemudian Anda melihat tidak ada jawaban. Lalu Anda telpon orang itu. Hei Mas, Mbak, Pak, Bu, saya tadi baru saja kirim email. Dia membalas. Oh ya, email tentang apa? Lalu Anda jelaskan isi email itu. Pernah terjadi nggak seperti itu? Teknologinya email. Tetapi, seluruh cara pikir kita adalah lisan menggunakan telepon. Itu ketercerabutan. Nah, saya ulangi. Adopsi cara tercepat dan termudah berinovasi. Bahkan agar kelihatan berinovasi. Tetapi yang serampangan punya bahaya ketercerabutan ini. Jadi, yang pertama, melakukan adopsi adalah bagian dari inovasi. Tapi ingat, berinovasi bukanlah hanya soal adopsi. Kedua, karena berinovasi itu terutama dan pertama-tama adalah soal meningkatkan kemampuan dan kapasitas untuk memahami perubahan konteks dirinya sendiri. Dengan kata lain, menjawab pertanyaan. Apa masalah yang terjadi sekarang ini? Sehingga dibutuhkan yang baru itu. Ketiga, karena itu imperatif inovasi bagi institusi dan organisasi adalah kemampuan untuk mengenali tiga perkara pokok. Satu, munculnya fenomena kegagapan. Bahasa Jawanya megap-megap. Kegagapan atas apa? Kegagapan untuk memberi makna atas peristiwa atau kejadian atau gagasan atau situasi yang dihadapi institusi. Misalnya, karena perubahan zaman, orang sekarang lebih senang untuk mengerjakan apapun secara online. Mungkin sekarang karena kita menghadapi virus COVID-19. Tetapi juga di banyak konteks sebelum pandemi ini terjadi, orang sudah mulai bekerja menggunakan internet. Organisasi mungkin mulai gagap memahami, kenapa ya seperti ini? Bahkan ada guyon kan? Ada joke. Dihentikan polisi karena melanggar lampu merah ditanya oleh polisi. Bapak, Ibu, mana surat-surat? Anda jawab. Maaf pak polisi, sekarang saya nggak pakai surat, saya pakai email. Tentu ini sebuah joke. Tetapi ini menunjukkan bagaimana situasinya sudah berubah. Kegagapan ini biasanya terjadi karena kacamata, cara pandang yang dipakai untuk melakukan atau memahami sesuatu. Dulu, kini tidak mampu lagi untuk menjelaskan gejala atau peristiwa atau kejadian. Di tingkat keluarga misalnya, kalau dulu setengah mati meminta anak-anak itu harus kembali masuk rumah ketika sudah jam sore hari atau saat mahrib. Karena bermain seharian di jalan, bersama dengan teman-temannya di halaman. Sekarang situasinya berubah. Setengah mati kita menyuruh anak-anak kita sekarang untuk bermain di luar. Karena mereka begitu terikat pada gadget. Mereka begitu terikat pada game di komputer. Ini banyak keluarga yang kemudian gagap memaknai itu. Bagaimana orang menghabiskan waktu di depan komputer dan berinternet. Ini fenomena-fenomena kejadian-kejadian yang menimbulkan kegagapan. Kedua, kegagapan ini muncul secara terulang dan relatif meluas secara sistematis. Baik di dalam institusi, kelompok, organisasi, dan di antara institusi itu dengan institusi lain yang serupa. Tidak hanya terjadi di keluarga saya, tapi juga di keluarga Anda, di keluarga mereka. Tidak hanya mempengaruhi kantor pemerintah A, tapi juga kementerian B dan C. Tidak hanya organisasi atau perusahaan satu, tapi juga perusahaan dua, tiga, dan seterusnya. Jadi, ada situasi di mana kegagapan cara memahami tadi muncul secara terulang dan meluas. Tiga, prioritas tertinggi untuk melakukan inovasi adalah ketika fenomena kegagapan ini berdampak langsung pada hakikat akan adanya dan kinerja dari institusi tersebut. Saya ambil contoh. Ketika sekarang banyak keterampilan bisa dipelajari dari internet. Ketika orang bisa belajar bahkan sampai mendapatkan di doma dan sertifikat dengan belajar online. Dan permintaan pasar, organisasi sekarang sudah tidak lagi mensyaratkan seseorang harus punya ijasa S1. Banyak perusahaan besar di dunia sekarang tidak lagi mensyaratkan punya ijasa untuk bekerja. Yang dibutuhkan adalah sertifikat keahlian. Ini membuat kegamangan, membuat kegagapan institusi pendidikan. Wah, bagaimana saya menyiapkan mahasiswa saya? Apa yang dibutuhkan? Kegagapan ini terulang, meluas. Banyak organisasi pendidikan mulai berpikir, harus bagaimana saya? Itulah titik dimana mereka mesti melakukan inovasi. Karena hanya dengan demikian, ia akan tetap relevan. Keempat, tapi ada dilema, ada tegangan. Highly innovative means high risk, but also high yield. Moderately innovative means moderate risk, but also moderate yield. Jadi, makin tinggi inovasinya, risikonya juga makin tinggi. Tetapi, kalau berhasil, hasilnya juga makin tinggi. Sementara, kalau inovasinya moderate, risikonya juga moderate, hasilnya juga segitu-gitu saja. Jadi, ada empat hal. Satu, adopsi adalah bagian dari berinovasi. Tapi tentu, berinovasi lebih dari sekedar mengadopsi. Yang kedua, berinovasi itu terutama dan pertama-tama terkait dengan kemampuan dan kapasitas individu untuk memahami konteks dirinya. Masalah apa yang terjadi sehingga butuh kebaruan. Ketiga, pemahaman kapan inovasi itu mesti dilakukan. Yaitu, ketika muncul fenomena ketidakmampuan memahami peristiwa. Fenomena ini meluas dan berdampak pada kinerja dan hakikatnya sendiri. Dan yang keempat, tegangan. Makin tinggi inovasinya, makin tinggi risikonya, tetapi juga makin tinggi hasilnya. Nah, apa kriteria dalam beradopsi, dalam mengadopsi inovasi? Everett Rogers, seorang cendekiawan dalam bidang inovasi, memberi lima kriteria. Kriteria nomor satu, trialability. Bahwa sebuah inovasi itu bisa dicoba. Nomor dua, observability. Bahwa hasilnya bisa dilihat, bisa diamati. Yang ketiga, relative advantage. Bahwa inovasi itu punya kelebihan dibandingkan dengan apa yang saat ini sudah ada. Yang keempat, ada aspek complexity. Bahwa inovasi ini tidak berlebihan kerumitannya untuk dipelajari, untuk digunakan. Dan yang kelima, compatibility. Bahwa inovasi ini sesuai, cocok, masuk, compatible dalam lingkungan di mana dia akan diadopsi. Ini adalah lima kriteria umum yang diusulkan oleh Rogers bagi kita untuk memutuskan mengadopsi sebuah inovasi atau tidak. Lima kriteria ini bisa dipakai untuk diri, pribadi, maupun institusi. Bagaimana kita mengadopsi inovasi? Rogers mengemukakan dan mengusulkan sebuah model. Model ini terbagi dalam dua bagian besar. Bagian pertama adalah inisiasi. Bagian yang kedua, implementasi. Keputusan diambil ketika inisiasi ini dilakukan sebelum implementasi yang lebih luas dijalankan. Dalam tahap inisiasi ini, ada dua bagian. Bagian pertama namanya agenda setting. Bagian yang kedua namanya matching. Agenda setting ini adalah tahap di mana masalah yang dihadapi, umumnya oleh organisasi, oleh kelompok, itu menciptakan kebutuhan untuk inovasi. Contoh, institusi pendidikan menghadapi pasar yang sekarang tidak lagi membutuhkan lulusan S1 untuk bekerja. Jadi kita bayangkan seorang rektor atau pimpinan perguruan tinggi memimpin rapat untuk mengambil keputusan mengadopsi sebuah inovasi, yaitu perubahan kurikulum. Bayangkan dia memimpin rapat tersebut dan berkata, Bapak Ibu, Dekan, Fakultas, Ketua Jurusan, Ketua Departemen, pasar tenaga kerja kita sudah berubah. Mereka meminta tidak lagi lulusan S1 dengan ijazah, tetapi cukup punya keahlian dan sertifikat. Tetapi kita sebagai perguruan tinggi, kita punya misi, dan misi kita lebih dari sekedar memenuhi pasar tenaga kerja. Karena itu, kita akan mengadopsi sejumlah inovasi. Kita akan membuka jurusan baru yang bersifat praktis, Kita akan memodifikasi cara kita menyampaikan mata kuliah di jurusan-jurusan yang klasikal dengan cara yang lebih baru, lebih modern. Kita akan menggunakan teknologi digital misalnya. Kita akan membuka kerjasama dengan industri-industri sehingga maiswa kita bisa magang. Itu yang oleh Rogers disebut sebagai tahapan decision. Setelah decision diambil, setelah keputusan diambil, maka difusi inovasi masuk ke tahap berikutnya yaitu implementasi. Di implementasi ini ada tiga bagian besar. Satu, redefining atau restructuring. Artinya penataan kembali. Pemberian definisi ulang. Bagaimana inovasi itu diadopsi, tapi juga dimodifikasi, dimasukkan ke dalam struktur yang ada, atau struktur yang ada diubah. Misalnya, bagaimana pembelajaran dilakukan. Kalau dulu sepenuhnya, misalnya pembelajarannya offline, sekarang ada pembelajaran online. Bukan hanya karena pandemi, tetapi karena tentang pasar. Kalau dulu proses praktis sedikit dilakukan, sekarang didorong lewat magang yang lebih banyak ke industri misalnya. Tetapi kita lihat bahwa restructuring dan redefining ini adalah upaya aktif organisasi. untuk menghidupi tegangan antara apa yang terjadi di luar sana, pasar. Dan ketika inovasi yang baru itu diadopsi. Apa yang mesti dikerjakan. Setelah restructuring dan redefining, tahap berikutnya adalah clarifying. Clarifying ini perlu, karena antara organisasi dengan inovasi yang diadopsi. Mesti terjadi relasi yang pas. Bahwa misalnya, visi misi identitas organisasi tidak lantas tergerus karena inovasi. Sebuah perguruan tinggi yang mempunyai keragaman ilmu tidak lalu lantas tereduksi menjadi semacam kursus misalnya. Karena hanya melayani kepentingan pasar yang membutuhkan keahlian itu-itu saja atau yang tertentu saja. Ini clarifying. Terakhir, routinizing. Routinizing adalah tahap terakhir dalam adopsi di mana seluruh warga, seluruh anggota organisasi tersebut melakukan proses mengadopsi inovasi itu dan menjadikannya bagian dari kehidupan mereka sehari-hari dalam berorganisasi, dalam menjalankan pekerjaan. Contoh tadi, sebuah perguruan tinggi atau universitas yang kemudian mengadopsi kurikulum yang baru untuk menjawab perubahan pasar, tapi sekaligus mempertahankan idealisme sebagai institusi pendidikan tinggi tadi, lantas dilakukan, dihidupi, dijalankan oleh seluruh sifras akademik. Itu adalah tahapan adopsi inovasi menurut Rogers. Jadi, saya ulangi sekali lagi. Dalam mengadopsi inovasi, ada tiga bagian besar. Bagian pertama, inisiasi. Bagian kedua, pengambilan keputusan, decision. Bagian ketiga, implementasi. Dalam inisiasi, ada agenda setting. Memastikan memahami bahwa organisasi menghadapi persoalan dan dia membutuhkan inovasi. Matching. Melihat apakah inovasi yang akan diadopsi sesuai dengan masalah yang dihadapi. Lalu, decision. Setelah decision diambil, setelah keputusan dibuat, implementasi. Restructuring. Menata kembali organisasi agar pas dengan inovasi yang dipilih. Clarifying. Memastikan relasi antara organisasi dan inovasi itu jelas, nilainya nyambung. Dan terakhir, routinizing. Inovasi itu dijalankan sebagai bagian dari hidup oleh organisasi. Upaya memahami adopsi inovasi ini penting. Agar kita tahu tidak hanya teknikalitas bagaimana adopsi dilakukan. Tetapi lebih dalam dari itu, agar kita sungguh mengerti bahwa mengadopsi inovasi itu lebih dari sekedar ikut-ikutan. Mulai dari menggunakan handphone. Karena teman saya pakai, saya ikut pakai. Karena organisasi itu menggunakan pendekatan itu, maka organisasi saya juga ikut. Agar kita tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Tetapi benar-benar memahami mengapa sebuah inovasi mesti kita adopsi. Karena di zaman yang berubah, di zaman yang bergerak makin cepat ini, seringkali kita tidak mudah memutuskan. Karena ruang yang tersisa itu makin sempit. Orang mengatakan, siapa yang cepat dia yang menang. Kalau dulu, siapa yang besar yang menang. Sekarang, zamannya berubah. Yang makin cepat, yang makin lincah yang menang. Tanpa sadar, kita mempercayai itu dan selalu hidup dalam ketergesa-gesaan. Termasuk dalam mengadopsi inovasi. Ini punya risiko, ini punya bahaya. Bahwa kita hanya akan menjadi pengguna, hanya akan menjadi pasar. Padahal, kita memahami inovasi bukan karena kita hanya menjadi pengguna inovasi. Tetapi justru mengembangkan kapasitas inovatif di diri kita, di diri semua orang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama Nalar. Terima kasih sudah menonton!